Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 pekan ke-18 Beserta hasil lengkap pertandingan kelas main top score dan top asis sementara Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 Dari sepertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 sebelumnya Persi Kediri berhasil menang dengan skor akhir 4-0 atas Persebaya Surabaya Pertandingan antara Barito Putra vs Persi Kabo harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Pertandingan antara Arema FC vs Madura United harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Pertandingan antara Borneo FC vs Dewa United berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Borneo FC Pertandingan antara Persip Bandung vs PSS Le Mans berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Persip Bandung Berikut ini merupakan jatuh pertandingan Pekan ke-18 BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 Pada akhir Rabu tanggal 1 November 2023 akan ada pertandingan antara Madura United vs Persi Bandung Yang akan digelar di Stadion Indora Madura Ratu Pamelingan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Videkom Selanjutnya pada hari Kamis 2 November 2023 Akan ada pertandingan antara Arema FC vs Dewa United Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Videkom Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persebaya Surabaya vs Persi Solo Yang akan digelar di Stadion Joko Samudro pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Videkom Lalu akan ada pertandingan antara Borneo FC vs Persi Kediri Yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Videkom Dan akan ada pertandingan antara Bayangkara FC vs Persi Semarang Yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Bangabukasi Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Videkom Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 Akan ada pertandingan antara PSS Sleman vs Bali United Yang akan digelar di Stadion Malgo Hajo Sleman Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Videkom Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSS Makassar vs Persi Jawa Jakarta Yang akan digelar di Stadion Glora B.J. Habibie Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Videkom Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Akan ada pertandingan antara Persi Kabo vs Ranusantara FC Yang akan digelar di Stadion Wibawa Bukti Cikarang Pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Videkom Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persita Tanggrang vs Baritoputra Yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar dan Videkom Berikut daftar kelas men sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 35 poin Di pingkat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 31 poin Di pingkat ketiga ada Madura United dengan torehan 31 poin Di pingkat keempat ada Ranusantara FC dengan torehan 29 poin Di pingkat kelima ada PSS Marang dengan torehan 27 poin Selanjutnya ada Bali United dengan torehan 27 poin Barita Putra dengan torehan 24 poin Dewa United dengan torehan 24 poin Dan ada Persi Kediri dengan torehan 23 poin Di kelas men berikutnya ada Persibaya Surabaya dengan torehan 22 poin PSM Makassar dengan torehan 21 poin Persija Jakarta dengan torehan 20 poin Persi Solo dengan torehan 20 poin PSS Lehmann dengan torehan 19 poin Dan ada Persi Tak Tangrang dengan torehan 18 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas men ada Arema FC dengan torehan 14 poin Persi Kabu dengan torehan 11 poin Dan ada Bayangkara FC dengan torehan 7 poin Berikut daftar top score sementara BRDBK 1 2023-2024 Di bengkak pertama ada Gustavo Almeida dari Arema FC dengan torehan 12 gol Dan di bengkak kedua ada Alex Martins dari Dewa United dengan torehan 11 gol Berikut daftar top asis sementara BRDBK 1 2023-2024 Di bengkak pertama ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 8 asis Dan di bengkak kedua ada Stefano Dilipali dari Borneo FC dengan torehan 8 asis Terima kasih telah menonton!